Jadi kegiatan PKM yang terintegrasi sebagai program MPKM ini luar biasa karena bukan saja para mahasiswa melaksanakan kegiatan PKM pengabdian kepada masyarakat tapi juga bisa dalam prosesnya melahirkan produk-produk inovasi yang diimplementasikan untuk menjawab persoalan-persoalan di pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Jadi ini luar biasa, ada integrasi antara bagaimana mahasiswa dipimpin oleh dosen untuk menghasilkan produk-produk inovasi yang itu terintegrasi dengan kegiatan PKM di desa. Pak, model seperti ini baru pertama ini atau sudah banyak Pak? Secara terstruktur, sistematif, dan masif. Nah, apa ya? Kekayaannya ini. Itu, ini yang pertama. Jadi yang by design terintegrasi antara kegiatan PKM dengan bagaimana dia di-setup dari awal untuk mengidentifikasi potensi desa kemudian melakukan formulasi pemecahan linianya dan disupport oleh produk inovasi. Jadi ini luar biasa.